Yo, wassalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Entah ini kabar baik atau kabar buruk, Uni Emirat Arab dikabarkan akan membantu pembayaran proyek KF-21 Negara tersebut baru-baru ini telah mengirimkan surat ke kantor keamanan nasional Korea yang menyatakan niatnya untuk bekerjasama secara langsung dalam pembuatan jet tempur Korea KF-21 Secara khusus, Uni Emirat Arab disebutkan telah mengumumkan bahwa mereka dapat mengganti kontribusi Indonesia yang belum dibayar Nah lho, apa mimpin kata? Diharapkan dapat menyelesaikan kontroversi mengenai kontribusi Indonesia yang mencapai hampir 1 triliun won Bagi Korea Selatan, ini kabar baik sih pastinya Daripada sama Indonesia yang nunggak, membeli potensial nih, Raja Minyak Jika usulan Uni Emirat Arab menjadi kenyataan Sistem kerjasama trilateral antara Korea, Indonesia, dan Uni Emirat Arab akan dibentuk Untuk proyek KF-21 yang dapat mempercepat proyek tersebut rampung Nah, ada kemungkinan trilateral ya Berarti Indonesia belum tetap di depak nih Defenseview mengutip never.com mengatakan Hingga saat ini karena pengembangan bersama KF-21 Kontribusi sebesar 1,27 triliun won harus dibayarkan pada bulan Februari tahun ini Namun pihak Indonesia hanya membayar sekitar 280 miliar won Sehingga ada lebih dari 990 miliar won yang belum dibayar Wah, yang masih dihutang lebih banyak nih daripada yang sudah dibayar Great War memberitakan Pada awal 2023 ini, Presiden Korea Selatan, Yon Chook-yol mengunjungi Abu Dhabi Untuk membahas langkah-langkah kerjasama ekonomi skala besar Termasuk kerjasama pertahanan dengan Uni Emirat Arab Secara khusus, Uni Emirat Arab mengatakan Mereka dapat menggantikan kontribusi Republik Indonesia yang belum dibayar Sehingga diharapkan akan memungkinkan untuk menyelesaikan kontribusi Indonesia Yang belum dibayar tersebut Yang jumlahnya hampir 750 juta USD Atau setara 11,5 triliun rupiah Wah, banyak juga ya Jika dirupiahkan, Indonesia telah membayar sekitar 3,2 triliun Dan belum membayar lebih dari 11,4 triliun Sekali lagi, lebih banyak yang belum dibayar nih Pada bulan Oktober mendatang National Security Office Korea akan mengumumkan hasil konkret Dari permintaan Uni Emirat Arab tersebut Jika hal ini terrealisasi, maka kerjasama trilateral Sekali lagi, trilateral antara Korea Selatan Indonesia dan Uni Emirat Arab akan terbentuk Yang mungkin saja akan mempercepat proyek tersebut Namun disebutkan bahwa ada banyak kendala yang harus diatasi Terkait detail masing-masing negara Seperti persetujuan ekspor Sebagaimana diberitakan nafer.com Ya, bagusnya Indonesia setuju aja ya Kalau mau dibantu pembayaran Walaupun nambah satu partner lagi Kalau soal ekspor, belakangan deh kita pikirin Kan ini buat kebutuhan dalam negeri dulu nih Fokus Indonesia Sama buat belajar Ngembangin kemampuan SDM kita Sekian untuk episode bermanfaat kali ini Wassalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax